Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia pada acara pencatatan perdana saham PT Golden Flower TBK yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-17 Hadirin yang saya memulihkan dengan dilaksanakannya pencatatan perdana saham PT Golden Flower tentu saya memiliki harapan besar tidak saja terhadap perusahaan namun juga lebih kepada keadaan Indonesia pada masa yang datang yang kita berharap jauh lebih baik Dengan diperimanya Golden Flower sebagai anggota keluarga besar perusahaan efek Indonesia tentunya Golden Flower akan lebih akuntabel dan lebih mandiri Selain itu kita mengharapkan pencatatan saham ini juga akan mengundang perusahaan lainnya untuk menawarkan saham kepada publik hingga menggambarkan indikator kondisi perusahaan Indonesia di tingkat dunia sangat baik Selamat kepada Golden Flower Semoga ini bisa mendorong kesaham-kesaham lainnya di tanah air untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia Dengan proses IPO ini diharapkan ke depan PT Golden Flower TBK akan melakukan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia secara umum Golden Flower bergerak dalam bidang garment 39 tahun dan sekarang ekspor ke semua negara dengan brand yang tinggi brand yang baik contohnya Tommy Heavy Girl Calvin Klein karena dengan perang China dan Amerika akan menguntungkan Indonesia jadi kalau investi Golden Flower pasti dapat keuntungan kita ada mampu-mampu yang bagus jadi kami mendukung mampu-mampu yang bagus kami ada staf yang bagus sekarang level kita berikut adalah bagaimana membantu negara-negara mari kita membuat Indonesia berkembang lebih baik terima kasih Tiga, dua, satu Udongklo bukan lagi milik penorangan Tapi sudah dimiliki oleh masyarakat luas Ayo kita semua menabung saham Polu